Ribuan warga mengantri sejak pagi untuk membeli beras murah yang digelar Dinas Pangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Blora. Tak hanya beras, sejumlah kebutuhan pokok lain juga dijual dengan harga murah. Gerakan pangan murah ini dilakukan untuk menstabilkan harga sembako di pasaran. Sejak pagi, ribuan warga Blora mengantri hingga tepi Jalan Raya Blora Cepu untuk membeli beras murah yang digelar Dinas Pangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Blora. Warga rela mengantri sejak pagi di kawasan Blok T Blora untuk mendapatkan beras murah dari bulok seharga Rp51.000 per 5 kg. Warga memanfaatkan gerakan pangan murah ini juga untuk kebutuhan sembako selama Ramadhan. Tidak hanya beras, sejumlah bahan pokok lainnya juga dijual dengan harga murah. Ada telur, bawang merah, bawang putih, hingga cabai. Sebanyak 2.000 syak 5 kg beras, 1.164 liter minyak goreng, 15.000 kg gula pasir disediakan pihak Blok untuk gerakan pangan murah ini. Gerakan pangan murah ini dilakukan untuk menstabilkan harga sembako di pasaran. Dan saat ini harga beras dikatakan sudah mulai turun dengan Rp13.500 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Kegiatan hari ini adalah gerakan pangan murah GPN yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Alhamdulillah direspon masyarakat baik. Ini apa aja Pak? Ini yang dijual adalah beras SPHP, kemudian minyak goreng dan gula. Gerakan pangan murah ini dilakukan serentak se-Indonesia. Dari Belora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan.